KAMIS 7 FEBRUARI KAMIS 8 FEBRUARI Saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumbah? Selanjutnya saya... Sedangkan tujuh pejabat eselon 2 Pemprov Kepri yang mengalami rotasi diantaranya Kadis Penda Naharudin menjadi Kepala Bapeda digantikan Isdianto yang sebelumnya Kadis Tamben yang kini jabatannya diganti Rahminuddin yang sebelumnya Kepala Ketahanan Pangan. Sementara Amir Faisal, Kadis Koperasi dan UKM menduduki jabatan Rahminuddin digantikan Amhar Ismail yang sebelumnya menjabat asisten 2 bidang Edbank digantikan oleh Robert Iwan Loryuk yang sebelumnya Kepala Bapeda. Kairuddin yang sebelumnya Kepala Bapeda kini menjadi Kadis Capil menggantikan Heri Zahud yang pensiun. Kairuddin yang sebelumnya Kepala Bapeda dan untuk menghilangkan kejenuhan pejabat di satu bidang. Kedua yang menghindari kejenuhan, kalau hanya dia di satu tempat, pasti dia akan mendapat pengalaman. Kalau dia bekerja dalam ikhlas dan baik-baik. Sama dengan Anda, kalau bekerja dalam ikhlas, maka akan jadi baik-baik. Banyak masalah yang akan jadi baik-baik. Pak, ada tiga pejabat, Pak, yang dari eksternal Pemprovai. Itu klifikasinya bagaimana, Pak, hingga dia masuk pejabat eselon 2 di Pemprovai, Pak? Kita tahu Samsung Bahru adalah punya pemikiran yang cukup bagus. Teori-teori yang dia sampaikan, melalui tulisan dan sebagainya cukup bagus. Kita coba memanfaatkan ilmunya itu. Seorang manajer kan memanfaatkan orang lain, kita manfaat dia nanti. Chris, saya tahu, saya seko sudah tahu dia. Saya di Batam tahun 1996, sampai 1999 saya tahu dia. Dedikasinya cukup baik. Kita coba, di sini bisa ada untuk melakukan 12 tahun. Iskandar Galo dari Tanjung Pinang mengabarkan.